Kita langsung aja nih tentang kisah cinta pertama ya Ada si Albert dan si Juliet, bukan Romeo dan Juliet Jadi Albert ini kesepian, dia mencari jodoh Kenapa aku gak punya jodoh Dan akhirnya dia menemukan Juliet dan mereka saling jatuh cinta Sukses ya Misi pertama, membuat orang kesepian menemukan cinta Misi kedua, kita membuat orang broken heart Atau patah hati guys Jadi pertama, Albert dan Juliet Akhirnya saling jatuh cinta dan salah satu ternyata dia meningkod Akhirnya si Albert pun sedih guys Karena teringgal sama Juliet Ini adalah kisah patah hati Dan next, kita menyembuhkan hati yang patah Ini dia Oke, jadi ini ada Edgar Edgar jatuh cinta dengan Legia Buat dengan Eleonore Oke, Eleonora Setelah itu Eleonora meningkod Akhirnya Tapi, Edgar menemukan cinta baru Nah, ini menyembuhkan hati yang patah Sembuh dia Oke, kisah berikutnya Kita membuat drama guys Ini drama Ini yang disukai dari banyak film-film ini ya Film drama Pertama kali kita harus membuat semua orang patah hati Pertama Edgar Jatuh cinta sama Eleonora Oke, setelah itu Legia Jatuh cinta sama-sama Edgar Nah, ditolak ya Karena si Edgar sudah memiliki pasangan Setelah itu terjadi tragedi guys Ada yang meninggon ya Si Eleonora meninggal Terus otomatis si Edgar patah hati Nah, si Edgar terus menikah lagi dengan si Legia ini Oke Karena memulihkan patah hatinya Tapi Si Eleonora itu bangkit dari kubur guys Ya, hidup lagi Nah Dan Dia mencari cinta pertamanya dia Dan otomatis patah hati guys Karena dia meniap Edgar Sudah menikah dengan orang lain Benar-benar drama Oke, kita akan Lanjutkan ke kisah selanjutnya guys Jadi Edgar sama Eleonora Jatuh cinta Setelah itu Si Legia Mau sama Edgar Tapi karena ditolak Akhirnya dia minum najun Wah Ini mah tragis ya Tragis sekali Oke Ya, ini adalah Dua racunnya Seperti Romeo dan Juliet Dua-duanya Meminum najun Edgar Dan Eleonora Mereka jatuh cinta Tapi Satu orang meninggon Ya, satu orang meninggon Dan Itu membuat Si Edgar Sedih Ternyata Si Eleonora belum meninggon Ya Dia masih hidup Dia shock Karena dia melihat Si Edgar sudah meninggon Akhirnya Akhirnya Dia menyusul Benar-benar tragedi Seperti Romeo dan Juliet Guys Ya Dua-duanya Meninggon Dan Dan Akhirnya Pembunuhan Nah Pembunuhan ini bisa Dengan tiga story Ya Edgar Dengan Eleonora saling Jatuh cinta Tapi si Baron Juga satu cinta Tapi ditolak Akhirnya Akhirnya Dengan Eleonora Akhirnya Si Baron itu Dia minum Alkohol Sambil dia berpikir Aha Mungkin aku bisa Mereka Mereka Edgard Jadi Dia membuat racun Ya Dan racun Ketika itu Racun ini Diminum oleh Edgar Akhirnya Si Baron Bisa menikah Dengan Eleonora Wah Ini namanya Drama Drama Benar-benar Drama Cinta Kisah Vampir Penyebukan dari Vampir Di suatu malam Si Mina Ketemu dengan Dracula Dia digigit Guys Dia digigit Dan jadi Vampir Nah Kemudian Karena si Jonathan Ini temannya Mina Dia berkonsultasi Ya konsultasi Katanya Untuk mengalahkan Dracula Harus menggunakan Pasak ini Ketika dia tidur Oleh karena itu Jonathan Memperanikan diri Ketika malam Dia membunuh Ya Menancapkan Pasak ini Ke jantung Si Dracula Akhirnya Si Mina pun Sembuh Ya Sembuh Dan Si Jonathan Juga Senang Happy Happy Karena telah Menyembuhkan Si Mina Yey Semua Kisah 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 Barron Mau Menikah Dengan Sang Ratu Tetapi Dia Ditolak Dia patah hati Kenapa Sang Ratu Tidak mau menerima Dia Oleh karena itu dia menyamar menjadi monster menjadi monster yang menangkap sang ratu dimasukkan ke dalam penjara guys ya nah sang ratu pun ketakutan ini karena ditangkap oleh monster setelah itu pusing baron berubah menjadi baron lagi ya dan menyelamatkan ratu akhirnya ratu pun jatuh cinta guys sama si baron nah ini bener-bener selama akhirnya mereka menikah guys dan tidak kisah bonus ya kisah bonus menyembuhkan ya menyembuhkan kita harus membuat dua headbreak fokus setelah itu ada yang meninggon si Edgard meninggon nah terjadi dua patah hati guys ya jadi pertama si Edgard dengan Eleonora saling satu cinta setelah itu si Ligia cintanya ditolak Edgard karena harusnya menikah tapi akhirnya si Edgard meninggon dan si Eleonora patah hati juga nah ini adalah kisah drama kisah drama afterlife love menikah di kehidupan yang selanjutnya yang gua jadi ah menikah setelah itu si Edgard meninggonnya dan Eleonora rapuh sedih ini juga sedih karena akhirnya mereka berdua ini tapi mereka berdua akhirnya ketemu di afterlife dan jatuh cinta guys ya di kedua pasangan ini ketemu lagi dan mereka menikah lagi menjadi sepasangan ya ini adalah gini double self positioning same person ya kita harus membuat kisah dimana orang yang sama minum racun lagi oke jadi kisahnya Edgard cinta sama Eleonora melihat Eleonora meninggon dia sedih minum racun tapi kemudian dia hidup lagi guys ya dia hidup lagi dan sekali lagi dia melihat ini si Eleonora meninggon dia minum racun lagi oke bye bye drama baron still suppose ya jadi si baron mencuri pasangan ini kita sudah melakukannya ini jadi setelah mereka ini menikah si baron cemburu dia meracuni si Edgard dan Edgard akhirnya meninggon baron menikahi Eleonora nah ini Profesor takut terhadap wangga air yang sudah meninggon jadi mungkin Profesornya ketemu dengan Dracula oh dia senang oh gimana kalau si Mina nah nah si Mina ditusuk sama Jonathan dan Profesornya shock melihat kematian si Mina dan kita kali ini kita harus membuat Dragon King ya jadi eh monsternya ini jadi raja Oke berarti monsternya yang harus dilambatkan guys ya diselamatin oleh si monster ya si si baron dia menangkap si Queen ya si ratu dan kemudian baru dia berubah menjadi naga dan naga ini yang menyelamatkannya dan Ratu dan akhirnya Dragon King ini juga menikah dengan si ratu jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan nantikan di video kita yang seru-seru selanjutnya oke see you guys bye 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 Terima kasih.